Halo guys, ketemu lagi di kuliah online teknik pengoboran 1. Kita masih akan bahas tentang Dilling Feeds. Nah sekarang kita akan membahas tentang major function dari Dilling Feeds, kemudian additives yang kalian bisa gunakan, kemudian test lab yang harus kalian lakukan. Ini ada 3 major function yang akan kita bahas. Yang pertama untuk masalah menjaga tekanan di dalam lubang sumur kalian. Yang kedua adalah untuk menstabilkan lubang sumur kalian. Dan yang terakhir adalah kita bahas tentang Cutting Transport. Yang pertama kita akan bahas tentang menjaga tekanan di dalam lubang sumur kalian. Seperti kalian lihat di sini, ini adalah grafik dari tekanan pori formasi dan fracture pressure dari lubang sumur kalian. Misalnya kalian memiliki tekanan pori formasi dan karakteristik seperti ini, kemudian adalah fracture pressure, maka dari sini kalian bisa menarik garis, dan ini akan menjadi density dari Dilling Feeds kalian. Berarti dari sini misalnya kalian lihat, dari zona seksian awal 0-3791, maka kalian akan menggunakan densitasnya adalah 9,1 ppg. Dari kedalaman 3.791 sampai 13.406 kalian menggunakan densitasnya adalah 11,9 ppg. Kemudian dari kedalaman 13.406 sampai 22.000 kalian menggunakan densitas smartnya adalah 14,3 ppg. Jadi ini adalah bagaimana cara kalian menentukan densitas smart yang akan kalian gunakan. Nah setelah kalian menentukan densitas smart tersebut, kalian tahu berapa densitas smart yang harus kalian miliki. Kalian bisa menentukan berapa banyak weight materials atau weight additives yang harus kalian tambahkan ke base material kalian. Salah satu contoh weight materials atau additives yang bisa kalian gunakan adalah misalnya barai. Nah setelah itu, komposisi dari Dilling Feeds kalian bisa kalian ukur densitasnya berapa. Menggunakan alat yang kita sebut sebagai matte balance. Nah dari sini kalian bisa lihat apakah sudah cocok dengan desain awal kalian. Misalnya tadi harus menggunakan 14,3 ppg di production zone, apakah sudah sesuai atau tidak. Selanjutnya kalian menggunakan Dilling Feeds untuk menstabilkan lubang sumur kalian. Ini adalah salah satu fungsi utama dari yang kita sebut sebagai filter cake. Jadi Dilling Feeds akan membentuk lapisan di sini, di sekitar dinding sumur kalian. Ada lapisan tipis di sini. Nah ini yang kita sebut sebagai filter cake. Filter cake memiliki dua fungsi. Yang pertama, lapisan tersebut akan menjadi penahan dari dinding lubang sumur kalian. Ketika dia mendapatkan tekanan dari Dilling Feeds kalian. Yang kedua, filter cake sendiri akan mencegah terjadinya fluid loss ke dalam formasi. Jadi ini adalah dua fungsi utama dari filter cake itu sendiri. Nah, misalnya kalian memiliki campuran komposisi dari Dilling Feeds kalian. Kemudian kalian bisa lakukan tes menggunakan ITI Filter Trash. Ini tools yang kalian gunakan untuk normal temperature dan pressure normal. Kemudian ini untuk kondisi high temperature dan high pressure. Nah, dari sini kalian bisa lihat bagaimana rate dari filtration loss kalian. Misalnya rate dari filtration lossnya terlalu low. Maka ini efeknya berarti kalian tidak memiliki filter cake yang cukup bagus. Akibatnya banyak dari feed kalian atau Dilling Feeds kalian akan loss ke formasi. Efeknya kalian akan memiliki high cost Dilling Feeds. Selanjutnya, kalau rate-nya terlalu high, maka efeknya kalian bisa merusak zona produksi kalian. Yang kedua juga, karena filter cake-nya terlalu tebal, maka itu akan menimbulkan gesekan. Dan bisa terjadi yang namanya pipe sticking. Dan pipe sticking bisa menyebabkan yang jadinya stuck pipe. Karena adanya, karena pipa pengepuran tersebut akan menempel dan jadi gesekan antara filter cake dengan pipa pengepuran tersebut. Jadi yang bagus filter cake kalian adalah thin dan impermeable. Artinya, friction-nya tidak terlalu besar. Kemudian dia impermeable, artinya mencegah terjadinya feed loss ke formasi. Yang terakhir adalah masalah transport cutting. Nah ini adalah cukup penting, kalian harus bisa memastikan Dilling Feeds kalian bisa membawa cutting ke surface dengan baik. Karena kalau cutting tidak bisa ditransportasikan dengan baik ke permukaan, maka bisa terjadi yang namanya stuck pipe. Ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi transport cutting. Mulai dari velocity, viscosity, fluid-nya, pipe rotation, whole angle. Nah ini adalah mark properties yang kita akan fokus. Di sini ada density, viscosity, and just strength. Nah ini kalau kita lihat masalah velocity, velocity akan dipengaruhi berapa slip velocity dari cutting tersebut dan berapa anular velocity yang ada di anulus kalian. Nah ini biasanya akan sangat dipengaruhi dengan masalah hydraulics. Nanti kita akan bahas di bab hydraulics. Nah untuk saat ini kita akan fokus ke masalah viscosity dan gel strength. Nah seperti kalian tahu, viscosity adalah bisa dibilang menggambarkan resistance dari fluid kalian untuk bergerak. Nah viscosity di sini nilainya akan menggambarkan seberapa bagus dealing fluid kalian membawa cutting. Yang kedua adalah gel strength. Gel strength ini bisa dibilang berapa shear stress yang dibutuhkan untuk initiate terjadinya flow after static condition. Nah gel strength ini biasanya yang menggambarkan kondisi static. Artinya bagaimana kondisi delimat kalian apakah tetap mampu mengangkat cutting pada kondisi static. Misalnya kalian melakukan koneksi dan pada saat terjadi pumps off. Nah ini adalah tes yang harus kalian lakukan untuk mengecek viscosity maupun gel strength dari fluid fluid kalian. Misalnya kalian punya mat sample, nah kalian bisa menggunakan mars funnel atau kalian menggunakan viscometer. Mars funnel biasanya hanya digunakan untuk melihat trend line. Tapi kalau kalian ingin tahu berapa apparent viscosity kalian, berapa plastik viscosity nya, kemudian berapa gel strength nya, kalian harus menggunakan tools yang namanya viscometer. Nah dari sini kalian bisa menilai apakah viskositas kalian terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, kalian berarti bisa memiliki masalah seperti poor hole cleaning yang menyebabkan terjadinya staph pipe. Kalau viscositas kalian terlalu tinggi, maka itu akan membuat kerja perempakanan semakin berat. Karena itu akan increase pump pressure. Kemudian increase possibility terjadinya search atau swabbing. Ya kalian bisa googling apa itu search and swabbing. Intinya kalian bisa menimbulkan tekanan tambahan. Itu bisa menyebabkan formasinya menjadi freg atau kalian bisa menyebabkan terjadinya yang namanya kill. Jadi ini kalian mengambil sampel green mart kalian, kalian uji menggunakan viscometer, kemudian kalian akan bisa membuat grafik ini. Nah ini akan kita bahas lebih lanjut masalah rheology di kuliah hydraulics. Tapi dari sini kalian bisa menentukan yang namanya plastik viskositi kalian, kemudian alkaline viskositi, kemudian kalian ingin menentukan apakah green fit kalian termasuk ke dalam bingham plastik, power load, dan sebagainya. Nah ini beberapa catatan yang kalian bisa lihat acceptable range dari plastik viskositi maupun yield point range untuk densitas mat tertentu. Jadi dari sini kalian bisa lihat, kalian cek apakah drilling mart kalian viskositinya sudah sesuai dengan requirement tersebut. Mungkin setiap company akan memiliki requirement yang beda, tapi ini bisa jadi salah satu acuan untuk menentukan apakah green fruit kalian sudah, viskositinya sudah pas atau belum. Sekian materi kita untuk kali ini, sampai ketemu lagi.